selamat menikmati suatu usaha saya di slide pertama ini ada logo usaha yang saya jalankan di slide kedua ini saya akan menjelaskan beberapa rekan kerja saya disini ada saya pribadi sebagai leader pekerjanya sebagai videografer dan fotografer disini ada rekan saya yang bernama Farhan beliau sebagai editor dan graphic designer dan sebelahnya lagi ada rekan saya yang bernama Elsa Nabila beliau sebagai accounting atau yang mengatur keuangan dan disini ada dosen pengajar yang bernama Ibu Rizky Oktariana Costa di slide selanjutnya ada problems dengan adanya new media dan era digital ini seperti individu kelompok kelompok kecil startup dan lain-lain banyak yang menggunakan new media salah satunya media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan produk atau untuk sekedar meningkatkan eksistensinya dengan mengupload kontennya maka dari itu kami membantu individu sampai perusahaan untuk mengabadikan momen penting baik bentuk foto maupun video juga mempromosikan sebuah produk yang ingin mereka jual dengan cara mendesain logo individu tersebut dan disitulah kami siap membantunya membuat satu produk foto atau video untuk mereka promosi agar meningkatkan usahanya disini kami mempunyai solusi proposition kualitas foto tersebut menurut kami harus ada gambar yang menjadi ciri khas tersendiri kami akan membuat konsumen mendapatkan hasil kualitas bagus serta seni solusi bisnisnya adalah zaman new media dan era digital ini mungkin orang membutuhkan promosi serta mengabadikan kenangannya dengan foto dan video nah bisnis ini memiliki peluang yang dapat memiliki banyak konsumen disini saya menertakan contoh foto dan desain dari usaha saya sebagai berikut slide selanjutnya adalah target customer target customer kami adalah orang yang baru mulai bisnis dan ingin melakukan promosi bisnisnya atau startup yang mereka jalankan dan juga perusahaan promosi yang dibutuhkan customer berupa foto logo atau foto produk video company profile desain logo perusahaan serta desain poster target customer kami juga semua dengan semua gender yang ingin mengabadikan momen atau kenangannya untuk individu atau sebuah kelompok kecil mereka menggunakan jasa kami untuk sekedar meningkatkan eksisnya atau untuk mengabadikan kenangan penting istimewa mereka yang bersifat digital baik foto maupun video marketing sizing potential available market atau pump total jasa foto di Indonesia kurang lebih ada 45 ribu tamnya atau total addressable market ada kurang lebih 400 total jasa foto video di kota Jakarta selanjutnya sum serve available market ada kurang lebih 7 total jasa foto video yang bekerja selanjutnya ada kurang lebih ada 15 total yang memakai jasa saya sum kompetitor and positioning pesaing langsung yaitu ada high post production good to art low budget team pesaing tidak langsungnya adalah key host production airwain photograph and lost studio selanjutnya ada monetization atau business model partner bisnis atau yang bekerja sama dengan kami adalah farm studio yaitu atas nama farm photography key activities memberikan inovasi pada customer ingin mengabadikan momen sehingga customer tertarik key resource berupa kamera DSLR laptop serta peralatan lainnya seperti lightning rekam suara atau tripod value proposition value proposition mengolah hasil karya foto video serta desain agar menjadi lebih menarik lagi dari sebelumnya customer relationship membuka pendapat customer mengenai pelayanan kami mengajaknya berkomunikasi dengan customer dengan ramah dan sopan channel promosi melalui media sosial menawarkan promo di pameran event-event customer segment konsumen saya yaitu usaha kecil menengah atau UKM sekolah untuk membuat BTS event organized wedding organized desain logo desain poster dan lain-lain cost structure modal usaha awal saya adalah 47 juta biaya listrik per bulan ada 500 ribu per bulan sewa tempat per bulan ada sekitar 4.500.000 pemasaran list 1.500.000 gaji editor per bulan 4.000.000 per orang revenue streams mencari langganan bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang setiap tahunnya membuat buku tahunan siswa dan foto kartu pelajar baik foto ataupun video angkatan dari situlah kami mendapatkan pendapatannya selanjutnya ada militian tunes di bulan januari ini soft launching membuka instagram menjadi akun bisnis berikutnya di bulan maret di bulan maret glen launching mulai buka tempat production house dan studio foto serta promosi yang lebih baik lagi selanjutnya di bulan april dapat dikenal luas oleh masyarakat indonesia atau masyarakat yang luas selanjutnya di bulan julie bekerjasama dengan komersil foto video yang besar dan ternama di bulan september menambah alat-alat studio atau alat-alat foto yang kami rasa kurang di bulan selanjutnya november menambah karyawan baru di desember di bulan selanjutnya mengembangkan kreativitas bisnis ini agar customer tertarik di januari 4-5 tahun kemudian buka cabang baru dan memiliki pelanggan tetap dan dipercaya oleh masyarakat luas selanjutnya funding needs and allocation di 20% ini ada recruitment allocation marketing 2 juta working capital 2,5 juta recruitment 6 juta kpx 125 juta produk development ada 258 juta 280 juta selanjutnya marketing and customer acquisition foto video serta desain disini kami membuat karya yang kreatif dan menjamin customer dengan kualitas terbaik kami dikonversi selalu update kami selalu update apa sih yang sedang trending saat ini nah sudah ketemu lalu kemudian perubahan apa yang perlu dirubah agar merek dan customer tertarik menjaga kualitas kami disini akan selalu menjaga kualitas dan menjaga kepercayaan bagi para customer kami dan slide terakhir ini kontak details alamatnya di rukum at lantai nomor 33 phone number 0822 671 4343 email address sansrum project tu at gmail.com instagram sansrum project sekian yang saya bisa presentasikan terima kasih selamat menikmati